Kata Allah, kerja ya kerja? Kata Allah, usaha ya usaha? Jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita. Kaki melangkah, tangan bergerak, gitu kan? Kemudian mulut berbicara, bersuara, atau pelunjuk-menunjuk aja. Ada usaha, riski turun. Tapi ingat, usaha anda tidak akan selamanya dari atas. Mungkin sesuatu akan turun. Kan? Mungkin anda ada di puncak. Mungkin sesuatu akan anda turun. Mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksudkan kompetisi yang saya lihat. Anda dapatkan kejar. Ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal. Ikut, ikut, ikut. Kalaupun bukan riski anda, tidak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang, Allah seakan menundang apa yang menjadi hak anda, bukan ingin menundang dan membiarkan anda tidak mendapatkan sesuatu. Tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu, ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus.